Intro Melakukan zina Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Dalam anggota tubuh itu ada masing-masing zinanya Zina mata adalah melihat yang diharamkan Mata berzina Bagaimana hukum berzina kemaluan? Bagaimana hukum berzina kemaluan? Diazab gak? Berzina mata, mata itu akan diazab Berzina telinga Apa yang berzina telinga? Apapun yang berkaitan dengan syahwat Yang dinikmati dengan telinga Cerita seks tentang anu Cerita hubungan ini Yang dicerita porno Kita menikmatinya Maka orang ini telinganya telah berzina Pasti telinganya diazab Berarti dia melakukan dosa besar Zina tangan adalah menyentuh Zina tangan adalah menyentuh Baik menyentuh secara langsung Atau menyentuh melalui media Zaman sekarang screening touch Screening touch itu kita menyentuh Ini zina tangan Kita berselancar di dunia maya Kita mengetik Maka zina tangan adalah Al-Batshu Zina tangan adalah Al-Batshu Saya menyentuh wanita yang diharamkan Wanita menyentuh lelaki yang Diharamkan Tangannya telah berzina Perzinaan seperti ini Dipastikan Akan mengarah kepada perzinaan Secara langsung dalam artian Zina fisik Fisiknya tangan telah berzina Mata telah berzina Telinga telah berzina Akalnya telah berzina Bagaimana akal berzina? Ibu-ibu Akalnya menghayalkan pasangannya Itulah zinanya akal Akal telah melakukan dosa besar Akal melindukan pasangannya Ceweknya Cowoknya Maka akal telah berzina Akal telah membayangkan Pasangannya telanjang Na'udzubillah Akal telah menghayalkan Kalau dia melakukan itu Dengan pasangannya Ya Padahal bukan istrinya Bukan suaminya Dia telah berzina Bayangkan Fa'inna likuli'adwin min a'abba'il jasad zinan Sesungguhnya Setiap satu anggota Dari anggota-anggota tubuh ini Ada zinanya Inilah yang tadi saya uraikan Wal'iyadzubillah Taubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah pintu-pintu zina Ketika Allah berfirman La taqarabu zina Jangan kamu mendekati Zina Yang zina tadi apa saja Zina tangan Zina mata Zina telinga Zina Fikiran Zina hati Semuanya melakukan zina Mendekati gak boleh Dalam artian Kalau mulai Makanya kemarin Saya tegur dengan sangat keras putri saya Sempat kamu main FB lagi Papa nikahkan kamu dengan laki-laki yang Soleh menurut papa Berhenti kamu sekolah Saya tidak izinkan putri saya Main FB Karena itu adalah peselancaran menuju zina Anak-anak kita Anak-anak kita hancur sekarang ini gara-gara Benda macam itu Benda celaka Yang tidak pantas ada di tangan anak-anak kita Tapi mereka telah ter Terbawa oleh nafsu dan syahwat Sehingga mereka berzina Berselancar di dunia maya Berdosa orang tua yang belikan anaknya Sementara dia tidak kontrol anaknya Berdosa orang tua yang biarkan anaknya Sementara dia tidak awasi anaknya Ibu-ibu yang kami muliakan Adalah tanggung jawab kita Selaku orang tua Selagi anak ini masih dalam pengawasan kita Kita bertanggung jawab penuh Menyelamatkan agamanya Menyelamatkan Wanita itu tersembunyi Wanita itu terpelihara Tapi ketika dia berselancar di dunia maya Jadi apa? Semua orang tahu Betul tidak? Apalagi ada foto Kemarin ada foto Seorang wanita yang menurut saya sangat cantik Fotonya terpampang di profil Tidak pakai jilbab Menyapa saya dan minta nasihat Saya jawab Saya jawab Terakhir saya katakan Ini foto kamu Benar Pak Ustaz Kenapa kamu tidak menutup aurat kamu Dan kenapa kamu pampangkan foto kamu Dosa besar untuk kamu Jika kamu ingin jadi orang benar Buang foto ini Pakai jilbab untuk kamu Gimana kamu minta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara kamu tidak Mengerjakan yang Allah ridhoi Justru kamu melakukan maksiat Se-Indonesia bahkan sedunia melihat aurat kamu Dia kirimkan gambar yang menangis itu Terima kasih Pak Ustaz menasihiti saya Iya Kamu harus berubah Begitu Ibu Coba lihat Sedunia orang akan menyaksikan gambar kita Sedunia orang akan tahu Siapa kita La hawla wa la quwata illa billah Pintu-pintu zina La taqrabu zina Jangan kamu mendekati zina Baik Taib Coba lihat Perhatikan pada halaman Ke-62 Silahkan Dibacakan terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim Wanita mana saja Yang memasukkan kepada Suatu kaum Orang yang bukan dari mereka Atau melahirkan anak Dari hasil zina Maka wanita itu Tidak ada artinya Sama sekali di sisi Allah Dan dia tidak akan Memasukkannya ke dalam surga Wanita ini tidak akan Pernah masuk surga Berani dia masukkan Ke dalam dirinya Yang bukan Harusnya halal untuknya Maaf ya Ibu ya Ini bahasanya agak Agak vulgar ini sebenarnya Maaf Kemaluan lelaki lain Yang menyatu ketubuhnya Lalu Haram wanita ini Masuk surga Falaissat Maka tidak adalah Untuknya Layyadukulahal jannah Allah tidak akan pernah Memasukkan wanita ini Kedalam surga Berani dia masukkan Ketubuhnya yang Tidak halal baginya Afwan dalam hal ini Maaf Ibu ya Ibu Termasuk Perangai-perangai Wanita jahiliyah Maaf sekali lagi Bahasa saya juga Tidak bagus Saya juga tidak ingin Menyebutkannya Memasukkan benda-benda Buatan makhluk Faham? Memasukkan benda-benda Buatan makhluk Yang hanya dijual Tokoh-tokoh pelacuran Yang hanya ditual Dijual tokoh-tokoh hina Dia beli benda-benda Macam itu Na'udzubillah Orang macam ini Tidak akan masuk surga Jika ia tidak Tau batna suha Demikian juga Anggaplah Barang-barang di pasar Di tokoh buah Tokoh sayur Itu yang dilakukannya Dengan itu Maka dia juga Tidak akan masuk Kedalam surga Wa la'ayyadzubillah Na'udzubillah Na'udzubillah Ibu-ibu yang kami muliakan Ingatkan diri kita Ingatkan anak kita Ingatkan menantu kita Karena zaman sekarang Ketika media Begitu mudah diakses Ketika pintu-pintu dunia Terbuka sangat Lebar Dan mudah kita mendatangi Dulu orang cemas Bagaimana cara Merusak pemikiran anak muda Sekarang Kecemasan itu sudah hilang Mak-maknya Bapak-bapaknya Yang langsung bukakan Buka TV di rumah Buka antene Sewakan Apa namanya sekarang? Ambilkan program-program Yang khusus membuka dunia La'awla wa la'u quatailah Lebih parah lagi buk Kalau TV Kita masih bisa kontrol Tapi benda celaka Yang ada di tangan anak-anak kita sekarang Benda celaka ini apa? Nggak bisa dikontrol Nggak bisa dikontrol Lebih vulgar dari apa yang kita khawatirkan Lebih menakutkan dari apa yang kita bayangkan Binatang aja Nggak akan pernah membuat seperti itu Tetapi Orang-orang melakukannya Dan ditonton oleh anak-anak kita Meracuni anak kita Orang tua yang belikan benda macam ini Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Belikan pulsa Bertanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah orang tua yang akan meratap Menangis dengan apa yang sudah dia buat Keciknya sayangkan anaknya Katanya dia sayang Tidak Dia sedang menghancurkan anaknya Dia sedang mencelakakan anaknya Orang pepatah minang dulu benar buk Sayangkan anak bapak tangihan Sayang bini batingga-tingga Batingga-tinggaan Sayangkan anak bapak tangihan Tidak semua keinggian anak kita beri Biar dia nangis Tidak apa-apa Asal dia selamat Biar dia nangis Bukan berarti sayang semua yang dia mau kita kasih Orang lain punya handphone Anak merta ratap di rumah Mau punya handphone Lalu demi sayang Aku cinta padamu Nah apa yang kau mau Apa-apa belikan Mama belikan Ini orang tua bodoh Ini orang tua yang akan meratap Menyesal Betapa banyak hari ini para istri-istri Ketika suaminya pergi Dia berselancar di dunia maya dengan laki-laki lain Dia berselancar dunia maya dengan suami-suami yang lain Curhat sana Curhat sini Walayyadzubillah Kehancuran moral umat ini Semakin dipercepat dengan adanya benda-benda macam ini Taubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita menyadari bahwa kita sudah salah selama ini Taubatlah kepada Allah Allah maha menerima taubat Allah maha menerima Setiap ratapan dan penyesalan kita Jangan biarkan anak kecil akrab dengan benda-benda itu Orang besar saja bisa bablas Apalagi anak-anak Orang besar saja Bisa bablas Orang-orang jilbaban dan cadaran saja bisa Bablas Apalagi anak-anak Mana benteng anak-anak Mana filter anak-anak Tega aman Ibu berikan sama anak-anak benar-benar itu Biar dia menangis Tidak apa-apa Biar dia katakan Kamu orang tua yang tidak pandai menyaingkan anak Tidak apa-apa Daripada Kita mendukung kemaksiatan Yang akan terjadi karena Tanda atas nama cinta Atas nama sayang Aku berikan padamu Stop Kalau kepala lucu dia anak Perlu juga cukup HP yang bisa SMS dan telepon Khalas HP-HP lama Harga 150 Harga 200 ribu Cukup Ini nak untuk kamu nelfon mama Untuk kamu nelfon ibu Ya Untuk SMS Khalas Itu kalau memang sangat perlu Dan gak perlu Lebih bagus Baik Coba lihat Ajarkan sama anak gadis kita Ini doa penting Siti Sarah Ibu tahu Nabi Ibrahim berbohong kan Ibrahim lewat Di suatu negeri yang dikuasai oleh Seorang raja yang perkasa Ibrahim bawa Siti Sarah Cantiknya Siti Sarah Gak terkalahkan Saya aneh juga ya Istri para nabi dan rasul Itu banyak cuantik Cuantik Memang benar Rezeki Allah kasih Untuk Nabi Ibrahim Istrinya Masya Allah Siti Sarah itu Kalau disandingkan Permisuri-Permisuri Raja Ada tampil Siti Sarah Menang lagi Siti Sarah Cantiknya Ngiler abis Raja perkasa Yang melihat Siti Sarah ini Lalu dia tanya singkatnya Kepada Ibrahim Ini siapamu Ibrahim berkata Itu siapa kamu Ibrahim berkata Itu adalah adik saya Saudara perempuan saya Lalu Ibrahim masuk Dalam bilik Kasih tahu Sarah Itu Raja Kayaknya naksir dengan kamu Kamu jangan katakan Kamu istri saya Kalau kamu katakan Kamu istri saya Saya dibunuhnya Kamu diambilnya Maka Mulailah Ibrahim Disantuni Dimuliakan Dihormati Karena ada maunya Ya Disambut orang berdua ini Dengan sangat Mulia Kemudian Ternyata benar Kucu-kucu Hothay Ada maunya Lalu dia berkata Saya maukan adikmu Jadi istri saya Ibrahim A.S. memang Tidak bisa membantah Kemudian Dia serahkan istrinya Dia titipkan istrinya pada Allah Mohon Agar engkau yang menjaga Ya Allah Nah Di malam Dimana akan dilakukan Hubungan Oleh sang Raja Dengan Siti Sarah Siti Sarah berdoa Buduk dulu Buduk dulu Lalu setelah itu Dia sholat dua rakaat Setelah itu Dia angkat tangannya Dia minta izin dulu Sama si Jabbar ini Dia minta izin dulu Sama si Jabbar Raja Perkasa ini Minta izin Izinkan saya Mau berbuduk Dan saya mau Sholat Silahkan Sudah gak sabar Itu Raja Ya Lalu dia berbuduk Dan dia sholat Dia angkat tangannya Dia minta Allahumma Ya ini doanya Allahumma Dengan doa Setiap kali si Raja mendekat Setiap kali si Raja mendekat Dia merasa Seluruh tubuhnya Kelu dan lumpuh Dan dia merasa Seperti mau pingsan Dan kesakitan Kemudian dia menjauh Hilang semua sakit itu Ya Ketika dia mencoba Mendekat kembali Doa lagi Siti Sarah Dengan doa ini Allahumma Inkuntu Amantubika Wabirasulika Wa ahsan Tufarji Ila Ala Zawji Fala Tussalit Ala Hadhal Kafir Fala Tussalit Ala Hadhal Kafir Fala Tussalit Ala Hadhal Kafir Baca terjemahnya Ketika Sarah Dimasukkan Agar melayani Penguasa yang kejam Yang membangkit Untuk berwuduk Dan menundaikan sholat Lantas berdoa Ya Allah Jika aku memang Beriman kepadamu Dan rasulmu Dan menjaga kemaluanku Kejuali terhadap suamiku Janganlah engkau beri Keleluasaan Kepada orang kafir ini Terhadap diriku Allah pun menghapus Kegelisahannya Dan menghilangkan Kegundahannya Nah Artinya apa Tidak tersentuh Ini para wanita-wanita muslimah Kita harapkan Agar mereka menghafal ini Khususnya muda-muda Karena di zaman ini Terlalu banyak Para penjahat Apalagi di musim perang Di zaman perang Di suasana perang Dan sebentar lagi Seluruh dunia akan masuk dalam Konflik peperangan yang global Banyak wanita-wanita Yang jadi korban Dan mangsa syahwat Para lelaki Dalam peperangan Yang muda-muda Hafalkan ini Allahumma Inkuntu amantubika Wabirasulika Wa ahsan tu Farji illa ala zawji Fala tusallit alaya Hathal kafir Doakan ini berulang-ulang Insya Allah Mudah-mudahan Kalau wanita lain Bisa diperkosa Orang-orang lain Bisa dinodai Dicabuli Mudah-mudahan kita Dibinteng-dibinteng Dilendungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mafhum? Mafhumah? Ibu-ibu faham? Hafalkan ini doa Hafalkan doa Hafalkan doa Puteriku Anak-anakku semua Hafalkan ini doa Terima kasih kerana putera Terima kasih.